Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat berjumpa kembali di channel saya masoji.com nah teman-teman kali ini saya ingin membuat tutorial cara mengisi informasi pajak di akun adsense youtube kita ataupun akun adsense blogger kita karena baru-baru ini pihak youtube telah mengirimkan email kepada kita untuk memberikan atau memasukkan informasi data pajak bagi kreator ataupun youtuber jadi setelah kita buka di google adsense itu ada notifikasi kita untuk memasukkan informasi pajak ada 6 tahapan lah kalau menurut informasi dari youtube nya oke langsung saja saya kasih gambaran ya cara mengisi ataupun mengelola informasi pajak di akun adsense kita langsung masuk ke kelola informasi pajak oke nah ini setelah kita klik kelola itu ada ada pemberitahuan semacam ini kelola informasi pajak berikan atau perbaru informasi pajak profil pembayaran dan negara anda menentukan cara pajak anda dikumpulkan langsung saja tambahkan informasi pajak jadi nanti kita disuruh mengisi informasi pajaknya ini seperti ini ya langkah-langkahnya jadi menurut nama daripada akun adsense kita nama saya kan disini saya isi 4G ya jadi bentuknya pajaknya itu perorangan atau non-individu ataupun entitas kita klik perorangan ya kemudian kita tekan berikutnya nah maka akan muncul lagi langkah selanjutnya apakah anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat kita klik tidak ataupun bukan klik langkah berikutnya oke nah kita disuruh memilih jenis informasi formulir pajak W8 ya yang sering digunakan itu W8 band ini baik diisi untuk jenis non-individu ya non-AS dan juga digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak kalau yang W8 EC I ini formulir paling sering digunakan oleh identitas bisnis atau individu non-AS yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan ataupun bisnis ini tentang bisnisnya yang ini jadi kita pilih yang W8 band ini tentang individu ya mulai formulir oke nah disini kita suruh menulis nama-nama individu kita kalau ini opsional ya sebagai bisnis ini opsional negara pengguna kita pilih Indonesia Indonesia kita klik Indonesia oke ini opsional kecuali Anda mengklaim penghasilan perjanjian pajak tin asin ini keterangan tin itu apa ini ya nomor identifikasi wajib pajak tin adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajikan oleh iris untuk beberapa formulir pajak untuk tin asing jangan sertakan identifikasi pribadi asing lainnya seperti nomor registrasi penduduk jadi ini opsional ini opsional oke langsung saja kita klik berikutnya nah disini kita diharuskan untuk mengisi alamat tinggal kita baik alamat tinggal sesuai dengan informasi pajaknya ataupun alamat tinggal di lain tempat informasi pajak ya oke saya isi dulu ya saya isi dulu alamat saya saya skip ya oke setelah kita isi alamat kita jalan kecamatan kota dan provinsi serta kode pos kemudian kita klik kalau alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap kita kita contrain biar cepat ya kita klik berikutnya ya ini disuruh mengisi langkah ketiganya ya perjanjian pajak apakah anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak tidak tidak undang-undang pajak AS dapat menggunakan pajak potong mengurut sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber dari AS pajak ini dapat dikurangin ya penduduk negara yang mengklaim perjanjian ini nomor perjanjian pajak ini agak pusing ini yang nomor 3. perjanjian pajak apakah anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak kita klik tidak ya pajak ini dapat dikurangin atau dihapus untuk menerima untuk penerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan ya penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan AS nah kita coba tidak aja kita klik berikutnya oke pertinjauan dokumen ya kita klik pertinjauan dokumen yang kita buat tadi oke ini pertinjauan dokumennya kita kembali ke google ya saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar-benar dan lengkap kita klik kemudian kita klik berikutnya sertifikasi dengan menyandari ancaman hukum atas kesaksian palsu saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dan dalam formulir ini dan informasi yang diberikan benar dan lengkap sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu saya menyatakan bahwa saya ada pemilik manfaat atau saya diberi pembunangan untuk menandatanganin menandatanganin atas nama pemilik manfaat ini bisa dibaca sendiri lah ya terkait dengan formulir ini saya menggunakan formulir ini untuk mendokumentasikan diri saya sendiri untuk tujuan memenuhi bab 4 orang yang disebutkan di bagian identitas pajak dalam formulir ini bukan penduduk AS pendapatan yang terkait dengan formulir ini A. tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan perdagangan ataupun bisnis di Amerika Serikat B. berhubungan langsung tetapi bukan subjek pajak berdasarkan perjanjian pajak pendapatan yang berlaku atau C. porsi dari pendapatan yang berhubungan langsung dengan kemitraan dari partner orang yang disebutkan di bagian identitas pajak dalam formulir ini merupakan penduduk dari negara yang memiliki perjanjian yang tercantum di bagian perjanjian pajak dalam formulir jika ada dalam pengertian perjanjian pajak pendapatan antara AS dan negara tersebut untuk transaksi broker ataupun pertukaran bar terpemilik manfaat merupakan orang asing yang dibebaskan selain itu saya mengizinkan porsi ini untuk diberikan kepada pemotong atau pemungut pajak yang memiliki kendali penerima atau kustodi atas pendapatan yang memiliki manfaat adalah saya untuk memotong pemungut pajak yang dapat mencairkan dan melakukan pembayaran dari pendapatan tersebut yang memiliki pemilik manfaat adalah saya tanda tangan nama lengkap resmi oke tanda tangan kita klik nama lengkap kita klik nama lengkap kita ketik oke apakah anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan ya saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir formulir ini formulir ini atas nama saya sendiri oke yang keenam pernahkah individu atau entitas yang disebut di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk google di AS tidak ya kita pilih tidak saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas ataupun perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar AS apakah anda memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran saya memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran saya memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran aku klik yang satu ini yang belum menerima pembayaran karena ini adalah akun baru saya ya kita klik kirim bismillah oke formulir saya disetujui formulir pajak status disetujui dikirim 9 Maret oleh Fauzi Alhamdulillah kita bisa mengisi formulir baru jika kita salah menurut kita dalam pengisian jadi tenang jangan khawatir bagi teman-teman semuanya jika kita terasa salah mengisi formulirnya kita bisa mengajukan kirim formulir baru oke mungkin terima kasih sampai disini tutorial cara mengisi informasi pajak kita mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa untuk like subscribe dan komen bagi mungkin ada cara pengisian yang salah dan menurut teman-teman perlu diisi ataupun tidak di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati